Jangan lupa ikutin terus update Berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Dari Kabupaten Banjar Pemirsa, Bupati Banjar meresmikan Mall Pelayanan Publik Baroka sebagai bentuk inovasi baru pemerintah untuk kinerja yang lebih baik. Hadirnya Mall Pelayanan Publik ini sebagai salah satu inovasi andalan pemerintah Kabupaten Banjar dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat memiliki alternatif baru untuk mendapatkan pelayanan dengan cara berbeda. Karena mendapatkan berbagai layanan hanya di satu lokasi, masyarakat semakin dimudahkan untuk mengurus izin atau mendapatkan layanan. Mall Pelayanan Publik Baroka sendiri menyediakan 210 jenis layanan dari 22 SKPD, BUMN, BUMD, dan Perbangkat. Bupati Banjar berpesan kepada semua instansi yang tergabung di MPP Baroka dapat memberikan pelayanan yang maksimal, cepat, dan mudah, serta ramah. BUMN, 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 J jou sketch- dormasi. BUMN, 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 Jujian, Jujian, Jaju. Jadi jumlahnya 22 SKPD yang bergabung, kemudian juga untuk pelayanan yang terlayani di mall pelayanan ini kurang lebih 200 izin pelayanan yang kami berikan. Di antaranya izin misalnya dari kejaksaan, izin bisit untuk LV, orang-orang yang dilapas, kemudian juga kalau di kepolisian juga ada mengeluarkan izin SKJK, kemudian kalau di DPRM PTSP itu adalah izin-izin berusaha yang kami keluarkan, kemudian juga kemularan izin pendidikan bangunan, dan izin-izin praktek dokter, izin membuka apotik, kemudian juga izin praktek bidan, itu kami keluarkan dari DPRM PTSP. Di harapkan adanya mall pelayanan publik di Kabupaten Banjar mampu melakukan percepatan pelayanan, akurasi pelayanan, dan fleksibilitas pelayanan.